assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di jb channel channel yang selalu memberikan sebuah informasi tentang dunia internet kali ini saya akan men-setting router tp-link biar connect dengan memakai modem bot dengan provider yang saya pergunakan provider bio nah ini saya masukkan dulu saya konekkan kemari ke lubang sim card nya sampai bunyi klik nah disini sudah saya modem ini sudah connect dengan arus listrik ini dia sinyalnya cuma 1 bar atau lagi mencari kali mungkin coba kita tunggu saja dan juga disini audio pull sinyalnya walaupun di bawah kita tidak pakai router-router bolt kita pakai penggantinya router tp-link nah disini bagaimana dia bisa mengarus ada listrik koneksi ini kita memakai sebuah kabel jenisnya PUE kabel VU nah disini kita koneksikan kabelan ini bebas bisa disini ataupun di beberapa VOD yang lainnya lalu kita sambungkan ke kabel VU yang kita colok melalui arus listrik disini memakai adaptor nah disini sudah jelas terlihat arusnya dan juga sinyalnya juga full selanjutnya selanjutnya kita akan memberi arus ke forward tp-link disini kita masukkan nah tp-link sedang berkedip teman-teman nah kita lihat nah ini warna hijau berarti forward di tp-link router WR840N ini sudah punya forward dan kedap-kedip berarti belum terarusi oleh sinyal internet nah tp-link ini terdiri dari 5 VOD yang biru ini untuk WAN untuk sumber internet dan yang oran ini untuk LAN bisa di parallel nanti ke router-router lain atau ke komputer kebenaran disini saya nggak menyambung sebagai simulasi aja karena kabelnya pendek full ini langsung kita masukkan ke sumber internetnya teman-teman kita masukkan disini kita bunci klik nah ini warna merah warna merah ini akan menjadi hijau dan disini juga sudah aktif kedap-kedip sebelumnya kan belum aktif gitu kan belum aktif nah sekarang sudah kedap-kedip berarti sudah mengaliri internet ke tp-link nah selanjutnya kita akan men-setting tp-link yang wr840N ini melalui HP tapi sebelum kita setting ini kita harus melihat password yang diberikan oleh di dari tp-link ini dari pabriknya maaf kita lihat passwordnya disini untuk masuk koneksisasi 85883550 dan juga untuk masuk akses tp-link disini masih default nanti bisa kita buat dengan cara bikin password sendiri nah selanjutnya kita memulai men-settingkan melalui HP dengan kondisi router tp-link wr840N ini sudah konek dengan modem yang memberi sebagai ISP memberi sumber internet pertama-tama kita scroll ke bawah untuk mengaktifkan Wifi dari tp-link wr840N sebelumnya kita matikan data seluruh dahulu baru kita aktifkan Wifi nya nah disini tp-link C99 sudah keluar kita harus memasukkan sandi nya teman-teman seperti yang tadi dibalik tp-link belakang tertera sandi jadi yang diarahkan 85883550 baru kita ikuti kita connect nah ini sudah tersambung teman-teman nah kita lari ke branda chrome nah kita bikin tab baru nah disini juga ada settingan untuk masuk ke menu tp-link itu itu ada di IV belakang rotor tp-link itu kita isi 192.168.0.1 langsung kita oke nah ini sudah muncul kata sandi harus kita buat untuk masuk ke manajemen tp-link nah kita masukin minimal 6 angka teman-teman variasi antara angka dan huruf saya itu bebas teman-teman mau isi apapun yang teman inginkan juga bebas nah saya yang umum aja disini kita lihat disini konfirmasinya 4 min 1 2 3 nah sama kita masukkan kita langsung masuk di quiz setup start nah disini kita langsung next aja teman-teman langsung next nah disini karena kita untuk akses point kita centang di akses point langsung kita next nah di wls ini teman-teman bisa kita menggantikan nama wv yang bawa dari pabrik tp-link c99e dengan terserah apa yang diinginkan teman-teman kalau saya saya akan memberi nama gbwv nah disini saya kasih password karena memakai jaringan kabel kita password saja teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 8 nomor passwordnya terserah teman-teman saya pakai angka saja karena password itu menjaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seandainya kalau kita disable passwordnya ini mengarah apabila kalau untuk masuk kita pakai voucheran teman-teman karena kita nggak pakai voucheran untuk penambahan jaringan ini ditaruh di kamar atau lantai atas atau lantai bawah atau ke tetangga-tetangga gitu kan kita pakai recommend password teman-teman nah setelah itu kita next nah disini lantipnya bisa dirubah kita karena kita akan merubah IP addressnya teman-teman kita pakai IP static karena takut modemnya itu kalau nggak salah IP nya 01 juga belakangnya nah ini kita ganti supaya nggak dubbing jadi 02 nah DHCP server ini kita enable apabila di enable kita memakai server router tapi kalau kita di disable kita memakai server modemnya nah ini bebas bisa di enable atau disable itu kalau misalnya kalau kita pakai voucheran biasanya kita di disable pakai server ke modem atau ke mikrotik tapi kalau ini bisa juga pakai modem nah kita disable aja teman-teman kita next nah disini wireless setting sudah terakses kita memakai operasi mode access point wireless channel nya auto kita nggak setting wireless network name nya pakai UGBWV security mode nya pakai WPA2 PSK dan password nya kita buat 12345678 nah disini lantip setting nya sudah tersetting dengan sendirinya lan tipe static IP dan juga IP address kita sudah rubah jadi 192.168.0.2 setelah selesai kita finish nah disini proses rebooting teman-teman sampai kita tunggu 100% nah kalau andaikan sudah mencapai 100% berarti Wifi yang dengan nama leveling itu akan disconnect atau tidak terpakai lagi berarti kita harus menggunakan Wifi yang kita setting tadi yaitu GBWV nah selanjutnya semoga teman-teman bisa membantu mohon di subscribe di like atau di share ke teman-teman agar video ini bermanfaat untuk yang lainnya terima kasih nah kita tunggu sedikit lagi hampir 100% teman-teman nah ini sudah 100% berarti wireless Wifi yang tp-link tadi itu sudah disconnect berarti kita kembali lagi kita scroll ke bawah kita aktifkan GBWV GBWV telah tersambung nah kita cek sudah mendapatkan internet atau belum kita kembali ke youtube kita cek nah ini sudah sudah aktif teman-teman berarti sudah bisa dipergunakan roternya dengan kita memakai modem bot dari modem dari bot dengan provider bayu jadi sangat simple apabila teman-teman menginginkan sebuah provider untuk di rumah enggak perlu tarik kabel atau tarik tarik-tarik apa ya berlangganan Wifi cukup dengan bot dengan provider terserah bisa simpati ataupun eh yang lainnya yang direkomendasi oleh bot eh itu bisa dimanfaatkan untuk di rumah jadi sangat berguna sekali semoga video ini bermanfaat cukup sekian dari saya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh